Oke halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Coki Rasya Andara dan selamat datang kembali di channel youtube saya Oke di video kali ini saya bakalan coba untuk unboxing sekaligus review secara singkat tentang soundcard external V9 dari brand Spider ini ya Saya tau brand Spider karena disini ada tulisan Nah disini tulisan adalah brand Spider dengan importer PT Maja Elek Utama dan ini alamatnya asalnya dari Cina ini pasti importnya dari Cina Kalau kita lihat-lihat dari boxnya dia mirip dengan soundcard external V8S dimana dia dengan gradasi warna merah kemudian ada black hanya yang membedakan adalah bentuknya atau ukurannya yang sedikit lebih besar daripada soundcard external V8S Dari boxnya sendiri bisa kalian lihat disini ada gambar dari soundcard external V9 Spider nya Kemudian tidak ada keterangan apapun disini hanya tulisan multifunctional live soundcard disini ada tulisan suitable for singing live broadcasting recording, recording, voice dan music Oke seperti kebanyakan soundcard pada umumnya ya soundcard sekelas ini pada umumnya Kayak soundcard V8, V8S ataupun V8 Plus hanya saja ukurannya sedikit lebih besar Oke gak banyak lama kita langsung buka aja soundcard external V9 ini di dalamnya seperti apa Oke Ini adalah soundcard nya Bisa kalian lihat disini adalah soundcard nya kita keluarin dulu aja Biar enak dilihatnya Oke ini soundcard nya Kemudian disini kalian juga pasti dapat kabel-kabel Ada tiga kabel Kemudian ada kertas manduan Kemudian ini semacam kartu garansi dari PT Majalilek Utama Jadi kalian bisa klaim garansinya kalau misalkan kalian mengalami permasalahan di soundcard nya Oh iya soundcard ini saya beli di Shopee sekitar harga 350.000 sampai 450.000 rupiah Kalian bisa cek langsung aja di Shopee dan tulis soundcard external V9 Nanti bakalan muncul beberapa toko yang menjual soundcard seperti ini Dan ini bukan soundcard merek Tuffwear ya ataupun Tuff Studio Jadi di luar brand itu Oke Pastinya kalian mendapatkan kabel Tiga kabel yaitu yang pertama kabel AU Jack 3,5mm Sama jack 3,5mm Kemudian ada kabel untuk charge tanpa kepala charge nya Dan satu lagi sama seperti ini Tiga kabel yang kalian bisa dapatkan untuk koneksi ke smartphone kalian Ataupun ke laptop ataupun ke PC dengan menggunakan kabel ini ya Kita kepingirkan kabelnya Kemudian disini ada kertas panduan yang bisa kalian baca dengan bahasa Inggris Jadi jelas disini kalau kalian pengen setting-setting soundcard SNL V9 ini Kalian bisa baca di kertas panduan ini Kemudian ini adalah kartu garansi nya Dan kali ini kayaknya bisa kepake kartu garansi nya Kalau misalkan soundcard nya mengalami permasalahan Oke Kita kepingirkan terlebih dahulu Dan soundcard nya Kita coba keluarkan dulu nih plastiknya Jadi plastiknya Oke Ini adalah soundcard external V9 Spider Kita bahas dulu dari build quality ya Dari build quality sendiri ini bahannya dari full metal Sama halnya seperti soundcard external V8 Ataupun V8S ataupun V8 Plus dari build quality nya Kemudian dari knob control Dari bentuknya dari plastik Bukan bentuknya Materialnya dari plastik Baik untuk knob control kemudian untuk knob up and down Dan untuk efek-efek voice ini nih Kemudian disini juga ada indikatornya Untuk desain sendiri cukup tebal Desainnya cukup tebal Jadi ini lebih tebal daripada soundcard external V8 Ataupun V8S ya Cuman disini ada sedikit lekukannya untuk desainnya Nah disini pun ada Semacam LED Nanti kalau kita nyalakan disini ada LED nya nih Kalau kita nyalakan Jadi kesannya tuh agak sedikit Mahal Memang harganya lebih mahal daripada soundcard V8 V8S Ataupun V8 Plus Disini ada tulisan Black Spider Yang menandakan bahwa ini adalah brand dari Black Spider Kemudian K Song Light Soundcard Kalau kita compare Kayaknya sih lebih cocok dengan soundcard external F007 Yang pernah saya review beberapa bulannya Kalau kalian pengen lihat Review nya bisa kalian lihat link di atas Atau klik link di atas ya Oke ini adalah soundcard nya Dari build quality nya dari metal Kemudian tombol-tombol nya Material nya dari bahan plastik yang cukup keras Untuk desain sendiri Ya kotak Cuman ada langkungan disininya Dan di bagian interface nya Ini bisa kalian lihat Di bagian interface nya Ada beberapa interface yang bisa kalian gunakan pastinya Disini ada mic 1 Mic 2 Jadi kalian bisa langsung input 2 mic condenser sekaligus Tanpa menggunakan mic dynamic Kalau soundcard V8 Atau V8S Ataupun V8 Plus Itu kan satunya dynamic Satunya mic condenser Jadi kalau misalkan kalian pakai 2 mic condenser sekaligus Itu gak bisa Jadi harus terpisah antara soundcard Antara mic dynamic Dan mic condenser Tapi kalau ini Kalian bisa langsung input 2 mic condenser sekaligus Jadi kalian bisa gunakan soundcard ini Sebagai media untuk podcasting ya Kemudian disini ada earphone with microphone Jadi kalian juga bisa nambah sebenarnya Untuk microphone ketiga dengan menggunakan splitter Jadi nanti splitter nya tinggal di input kesini Ada splitter untuk mic dan headset Kalian tinggal input disini Dan bisa nambah microphone Jadi 3 microphone Hanya saja kelemahannya nanti jadi dayanya tuh Daya tangkap microphone nya jadi kurang gede ya Jadi kecil Kalau misalkan kalian nambah microphone ketiga disini Kemudian disini ada headset dan sound Company instrument seperti biasa Live one, live two bisa kalian gunakan Untuk 2 handphone sekaligus Dan terakhir adalah Koneksi USB Sekalian untuk ngecharge juga Dengan menggunakan koneksi USB Dan untuk terkonek ke komputer Ataupun ke laptop yang kalian punya Ini kita coba nyalain Kita taruh tombol power nya sebelah mana ya Tombol power nya Tombol power nya Kok gak ada tombol power nya ya Oh disini Jadi kalian tinggal Tekan aja tombol ini Nanti dia langsung nyala ya Secara otomatis Kalau mati ini Oke mati ini di switch Atau kita coba yang lain Nyalain gak Jadi di switch doang ya Switch Langsung nyala Nah disini ada Kayak LED gitu Jadi ada kesan Kalau sound card ini sedikit lebih mahal Daripada sound card-sound card yang lain Yang sekelasnya Sound card V8 V8S Ataupun V8 Plus Nah disini ada indikator Untuk baterai nya Dimana kalau sound card-sound card lain Dia gak punya indikator baterai Jadi kita gak tau Apakah sound card itu Sudah habis atau belum Jadi kalau ini ada indikator nya Jadi kita bisa tau apakah Baterai nya Masih banyak atau tidak Oke Dan itu adalah Review singkat tentang sound card external V9 Black Spider ini Dan gimana nih hasil suaranya nih Yang paling penting adalah Hasil suara dari sound card ini Apakah sound card ini hasil suaranya jernih Atau sama saja seperti sound card V8 V8S Ataupun V8 Plus Atau malah sebaliknya Lebih bagus So kita langsung aja coba cek Dengan menggunakan Smartphone yang saya punya Saya biasa pakai Mikrofon BM800 Untuk mengetes sound card ini So kita langsung cek aja So oke Kali ini saya udah coba Untuk hubungkan sound card external V9 Black Spider ini Ke smartphone yang saya punya Disini posisi mic volume nya Full Jadi maksimal Untuk posisi volume mic nya Tanpa menggunakan efek Sama sekali Kalian bisa lihat kan disini Indikator nya langsung nyala tuh Oke disini indikator nya Bisa kalian lihat langsung nyala Dan ini Suaranya langsung output nya Ke recording smartphone yang saya punya ya Kita coba untuk menggunakan efek Reverb Oke dan ini reverb nya langsung keluar Kalau misalkan kalian pakai efek reverb Otomatis Si efek sync nya Harus diaktifkan Jadi dari hasil suara Cukup jernih Kalau saya dengar di headphone yang saya punya Hasil suaranya cukup jernih Untuk efek reverb Sementara disini ada female sound Oke female sound gini Suaranya jadi Agak sedikit mendem ya Ini metafor suaranya kayak cewek Tapi ada gemaknya sedikit Nah bukan sedikit ya Malahan banyak Kemudian disini ada efek yell Dan efek yell ini hampir sama kayak efek sync Ini efek sync Cuman kalau yell ini dia gemaknya lebih sedikit banyak daripada efek sync Nah kalau kalian pengen mengaktifkan bluetooth Kalian tinggal nyalakan saja bluetooth yang ada di smartphone kalian Jadi gimana sih banyak yang nanya sebenarnya cara mengaktifkan bluetoothnya gimana Kalau sound card ini nyala itu berarti bluetoothnya udah aktif Kalian tinggal aktifkan bluetooth di smartphone kalian Nanti langsung terkoneksi Langsung di pairingkan aja Cuman fungsi bluetooth itu sendiri Dia fungsinya untuk dapetin A company instrument Atau semacam Back sound saat kalian sedang live streaming Ataupun sedang podcasting Jadi kalau kalian pakai untuk recording Dengan menggunakan bluetooth Itu jelas tidak bisa Jadi fungsi bluetooth disini itu Dikebanyakan sound card external Maupun sound card external V8, V8S ataupun V8 Plus Dia digunakan untuk A company instrument mendapatkan back sound Kecuali V8 ya Kalau V8 itu dia gak punya bluetoothnya Jadi hanya V8S dan V8 Plus Soalnya ada yang nanya Gimana sih bang cara mengaktifkan bluetoothnya Sampai dia marah-marah Entah Jadi ya kayak gitu lah Mengaktifkan bluetoothnya Kalian tinggal nyalakan bluetooth yang ada di smartphone kalian Kemudian nanti bakalan terbaca di smartphone kalian Dan kalian bisa langsung pairing langsung Karena kalau misalkan sound card nyala Dia bluetoothnya langsung nyala Oke jelas Oke Efeknya kita ganti lagi ke sync Disini ada beberapa efek Pastinya ada primal sound Sync, yell, metaphone, electronic tune, mute Kalau mute kita Jadi balik lagi Sync, yell, metaphone, primal sound, dodge, element Bluetooth, sistem bluetooth Kemudian yell, electric, sound, dan mute Disini juga kalian bisa atur untuk monitor Oke monitornya kita kecilin Kemudian kita besarin Kemudian disini ada accompany instrument Ada tape Tape kayaknya buat yang bluetooth ya Disini ada bass Bass dan treble ya Treblenya bisa kalian besarkan Dan bisa kalian kecilkan Seperti biasa disini banyak Efek-efek reaksi Seperti Oke itu ada beberapa efek reaksi yang Sama sih mainstream juga Kayak sound card, sound card Seperti biasa sound card V8, V8S, dan V8 Plus Efeknya sama seperti itu Ini sengaja gak diputer secara lama Karena tape-outnya copyright Sayang kan bikin video capek-capek Oke dan itu adalah efek reaksinya Hasil suaranya seperti ini Dan kalian bisa gunakan langsung Dua mikrofon condenser Sekaligus karena disini ada Dua colokan input Untuk condenser Jadi gak harus pakai mic dynamic Kalian tinggal langsung input mic condenser Jadi kalian bisa gunakan ini Untuk podcasting dengan teman kalian So Ini cukup murah juga harganya Kalau misalkan kita bandingkan dengan Sound card lain Yang kayak sound card maono ya Dia bakalan saya review pada sound card maono namanya Dia punya dua inputan mic Cuman harganya bisa sampai Satu juta setengah Oke Tapi untuk yang ini Kalian bisa dapat dengan harga sekitar 350 ribu Bahkan sampai 450 ribuan lah Dan ada juga yang jual secara paket Kalian bisa cek di Tokopedia Nanti banyak disitu yang jual secara paket Yang menggunakan Sound card Black Spider Dan menurut saya cukup jernih suaranya Baik dipakai untuk karaoke Di aplikasi Semul Atau dipakai Untuk live streaming Di aplikasi Bego Facebook Ataupun Instagram Yang misalnya sih kekurangannya Dia kalau echo nya dimatikan Echo nya kita matikan Hasil suaranya Tangkepan suaranya gak terlalu jauh Jadi dia harus Harus agak sedikit dekat ya Dengan mikrofon Kalau misalkan Echo nya dimatikan Dan disini Reverb Untuk knob control reverb itu Dia tidak akan berfungsi Kalau menggunakan efek-efek lain Kecuali menggunakan efek singing Baru reverb volume nya Dia bisa berfungsi Ya sama-sama seperti sound card Di 8s lah Yang reverb knob nya itu Gak akan berfungsi Kalau misalkan efek Shock way nya itu Gak dinyalain Jadi Kalau pengen reverb nya berfungsi Maka Efek sing nya Atau efek GL nya Harus dinyalakan Kemudian disini pun yang saya Agak Beda itu Ada indikator Untuk Baterai Yang dimiliki oleh Sound card eksternal ini Jadi kita bisa lihat Seberapa banyak Baterai nya Atau misalkan Kalau udah Mau habis Kita bisa charge Karena Kebanyakan Kayak sound card eksternal V8 V8s Ataupun V8 Plus Itu gak ada indikator baterai Jadi kita gak tau Seberapa lama kita ngecharge Dan baterai nya habis Itu kita gak tau Kalau ini Dia punya indikator baterai Hasil suaranya Hasil suaranya Cukup lumayan lah Kalau kita nyalakan Reverb nya Dan disini Oke dan itu adalah Kualitas suara yang dihasilkan Oleh sound card eksternal V9 Black Spider Dengan menggunakan Mikrofon BM800 Plus saya rekam secara langsung Dengan smartphone Yang saya punya Lalu bagaimana pendapat kalian Silahkan tulis di kolom komentar Tentang sound card eksternal V9 Black Spider ini Namun menurut saya secara pribadi Sound card ini cukup jernih Untuk digunakan Baik untuk digunakan Karoke Podcasting Ataupun Kalian yang sering ngevlog Atau bikin video Dengan menggunakan Smartphone yang kalian punya Dan disini pun ada beberapa Hal yang Berbeda Dengan sound card Sound card semacam ini Kayak sound card V8 V8S Ataupun V8 Plus Dia sudah punya indikator Pastinya Indikator untuk volume Kemudian indikator untuk Acompone instrument Yang menggunakan bluetooth Ataupun tidak Dan disini dia sudah punya Indikator Baterai Jadi kalian tidak akan Merasa terganggu Bukan merasa terganggu Jadi kalian Akan bisa melihat Posisi baterai Yang masih penuh Ataukah sudah habis Dan kalau di charge juga Nanti ketahuan Posisi baterainya sudah penuh Seperti apa Kalau sound card Sound card V8 itu Kalau kita nge charge Kita kan gak tau kan Penuhnya seperti apa Jadi kita cuma ngira-ngira Mungkin sekitar 2 jam Sampai 3 jam Baru sound card itu Bisa terisi penuh Tapi kalau sound card V9 ini Dia sudah ada indikator Untuk baterainya Kemudian yang jadi kekurangan Mungkin Di efek reverbnya saja Jadi kalau kalian Aktifan efek reverb ini Kalian plus harus Menekan efek sync Agar suara Eho Atau reverbnya Bisa keluar Dan disini pun ada Indikator up and down Yang dirasa Jadi kayak mirip-mirip Mixer seperti itu ya Kemudian Ada 2 Colokan Mic condenser Yang pastinya bisa kalian gunakan Dua-duanya Jadi kalau kalian pengen Bikin podcasting Semacam itu Kalian bisa langsung input aja Mikrofon condenser ini Di mic 1 Dan mic 2 Eh salah Mic 1 Dan mic 2 Lalu kalian bisa Membuat podcasting Bersama teman-teman kalian Untuk membuat Konten Pastinya Oke Dan itulah Review singkat dari saya Tentang Soundcut external V9 Black Spider Jika kalian suka dengan video ini Silahkan di like Jika kalian tidak suka Silahkan di dislike saja Jika kalian mau subscribe Silahkan subscribe Jika tidak Ya tidak apa-apa Terima kasih Setelah menonton video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh And sayonara Sakit perut ya Bye-bye Sub indo by broth3rmax